Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan untuk pembahasan mengenai entry jurnal dari Tanggaya Konveksi. Sebelumnya sudah kita bahas sampai pada dokumen transaksi nomor 40. Sekarang kita masuk ke dokumen transaksi nomor 41. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu di sini. Untuk dokumen nomor 41, di sini ada bukti kas masuk. Di sini ada penerimaan uang muka penjualan untuk pesanan baju seragam sekolah. Kita menerima ada 15 juta. Oke, atas adanya dokumen transaksi bukti kas masuk. Ini akan kita catat di jurnal perimaan kas atau case receipt journal. Kita masukkan di situ untuk tanggalnya dan nomor buktinya adalah tanggal 23. Oke, buktinya 06 BKM. Keterangannya di sini adalah kita menerima dari PD Tanjung Permai. Oke, di sini diterima uang kas sebesar 15 juta. Kita langsung masukkan di kolom cash in bank ini. Kemudian atas penerimaan sebesar 15 juta. Ini kita menerima dari adanya penerimaan uang muka. Jadi adanya penerimaan uang muka itu bukan penerimaan atas pelunasan piutang. Sehingga kita masuk ke kolom order di sini, di sisi kreditnya. Oke, untuk penerimaan uang muka sendiri di sini kita gunakan prepaid income. Oke, kemudian jumlahnya sama yaitu 15 juta. Dengan kode akun di sini bisa kita lihat di daftar akun untuk prepaid income itu ini ya sudah ada di sini 21105. Kita gunakan akun ini saja 21105. Oke, lalu selanjutnya setelah kita selesai kita masuk ke dokumen transaksi selanjutnya yaitu nomor 20, sorry 40 berapa tadi? Tadi nomor 41, sekarang kita masuk ke dokumen transaksi nomor 42. Oke, berarti yang ini. Oke, untuk dokumen transaksi nomor 42 di sini kembali ada bukti kas masuk. Tetapi di sini adalah penerimaan angsuran piutang dari PT Prima Andalas sebesar 10 juta. Oke, sekarang adanya perimaan kas ini kita tetap masuk di jurnal perimaan kas atau case resep jurnal. Kita masukkan di sini tanggalnya tanggal 26 di situ kita lihat dan untuk nomornya adalah 07 BKM. Keterangannya adalah kita menerima piutang dari PT Prima Andalas. Oke, kita menerima di sini adalah 10 juta. Kita langsung masukkan di kolom case in bank. Lalu kemudian karena ini adalah penerimaan pelunasan piutang walaupun baru sebagian tetap kita masukkan di kolom congresifable. Karena kita menerima dari pelunasan piutang. Oke, atas dasar adanya penerimaan angsuran piutang maka otomatis penerimaan piutang atau pelunasan piutang dari PT Prima Andalas ini akan berpengaruh terhadap buku besar pembantu piutang atas nama Prima Andalas. Maka untuk jumlah 10 juta ini akan kita alokasikan atau akan kita catat juga di buku besar pembantu piutang atas nama PT Prima Andalas. Oke, kita menerima pelunasan piutang itu sebesar 10 juta ini akan kita coba catat ya. Di sini untuk account payable ada di sisi kredit kita masukkan di buku besar pembantu piutang atas nama Prima di sini. Kita masukkan tanggalnya dulu tanggal 26. Keterangannya adalah penerimaan piutang. Oke, karena penerimaan piutang maka kita akan posting di sisi kredit sebesar 10 juta yang tadi. Oke, lalu kita masuk kolom saldo. Sebelumnya ada saldo itu 27.500.000. Kemudian ada pelunasan 10 juta sehingga piutang atau saldo piutang akan berkurang menjadi 17.500.000. Atas nama PT Prima Andalas. Seperti itu ya, jadi setelah kita catat di jurnal Prima Andalas maka otomatis jumlah piutang yang kita terima itu akan kita alokasikan atau akan kita catat di buku besar pembantu piutang atas nama PT Prima Andalas ini. Oke, lanjut ke dokumen transaksi nomor 43. Oke, di sini ada daftar perhitungan jam kerja. Ada perhitungan jam kerja dari pesanan TK023 yaitu untuk menyelesaikan pesanan TK023 ini menghabiskan 100 jam dengan tarif per jamnya adalah 40.000. Sehingga total di sini untuk biaya produksi khusus biaya tenaga kerja langsung itu adalah 4 juta. Oke, atas dasar adanya perhitungan jam kerja ini maka otomatis ini akan kita catat sebagai beban gaji dan upah. Maka ini akan kita catat di jurnal umum. Oke, yang pertama kita akan catat dulu ini sebagai beban gaji dan upah di sini. Oke, kita masukkan dokumennya di situ adalah tanggal 28 ya. Kemudian nomornya di situ 04 DPJK19. Oke, jurnalnya untuk perhitungan jam kerja ini sekali lagi ini akan kita bebankan dulu sebagai beban gaji dan upah pada hutang gaji. Masih menjadi hutang karena ini belum dibayarkan. Oke, untuk totalnya sendiri jumlahnya untuk debit kreditnya sama 4 juta. Oke, setelah kita adakan perhitungan jam kerja ini atau kita alokasikan ke beban gaji maka otomatis beban gaji ini akan kita catat ke dalam barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung. Atau ini akan kita alokasikan ke dalam barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung. Atau good in process direct wages expand. Kemudian kreditnya kita gunakan wages and salaries. Jadi saldo wages ini otomatis langsung 0 karena langsung ditutup. Karena ini secara langsung dialokasikan ke barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung. Untuk nominalnya sama kita masih gunakan 4 juta. Oke, selesai untuk dokumen transaksi nomor 43. Oke, sekarang kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 44. Di sini ada bukti kas keluar yaitu untuk pembayaran perhitungan gaji dan upah untuk minggu keempat. Jadi dokumen nomor 44 ini adalah pengeluaran kas untuk membayar gaji atas perhitungan jam kerja dari dokumen nomor 43 ini. Jadi ini kita membayar atas hutang gaji yang muncul dari perhitungan jam kerja di dokumen nomor 43 tadi. Atas adanya bukti kas keluar untuk membayar adanya perhitungan gaji dan upah untuk minggu keempat. Ini akan kita catat di jurnal pengeluaran kas atau case payment jurnal. Oke, kita masukkan di situ tanggalnya adalah tanggal 29 dengan nomornya adalah 08 BKK. Oke, keterangannya adalah ini adalah untuk pembayaran gaji minggu keempat di bulan Desember. Oke, di sini kita mengeluarkan. Karena mengeluarkan uang 4 juta maka otomatis cash in bank ada di sisi kredit. Kita masukkan di sini nilainya adalah 4 juta. Kemudian 4 juta ini adalah untuk membayar hutang gaji. Nah, karena membayar hutang gaji maka otomatis akan kita masukkan di kolom order ini. Oke, kita masukkan untuk nama akunnya wages and sales paper. Untuk kode akunnya sendiri ini kita samakan dengan kode yang di atas ini. Kita ambil saja dari sini. Jumlannya sama yaitu 4 juta. Oke, itu untuk dokumen transaksi nomor 44. Sekarang kita masuk untuk dokumen transaksi nomor 45. Oke, untuk dokumen nomor 45 di sini ada bukti cash keluar. Di sini untuk pembayaran perhitungan pengeluaran cash kecil. Ya, seperti yang kita bahas di awal bahwa setiap adanya pengeluaran cash kecil atau voucher ada dokumen voucher. Maka itu belum bisa kita catatkan. Karena metode yang kita gunakan di sini di tangga konveksi adalah sistem dana tetap. Artinya setiap adanya pengeluaran cash kecil itu akan di backup langsung dengan menggunakan cash in bank. Sehingga untuk voucher itu tidak perlu dicatat. Nah, sekarang untuk di akhir bulan di sini. Pemegang cash in bank ini mengeluarkan uang yang ditujukan kepada pemegang cash kecil untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh cash kecil. Jadi di backup langsung. Nah, jumlah yang kita keluarkan atau jumlah yang dikeluarkan cash in bank untuk mengeluarkan atau untuk membackup pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh cash. Ini cash di sini jumlahnya adalah 6.550.000 yang terdiri dari ada advertising expense atau beban iklan, ada income tax payable atau hutang pajak di sini. Kemudian ada order general and administration expense, kemudian ada actual factory overhead expense dan lain-lain. Oke, atas pengeluaran ini atau data bukti cash keluar ini atau pengisian dana cash kecil ini, maka ini akan kita catat di jurnal pengeluaran cash, cash payment jurnal. Oke, kita masukkan di sini tanggalnya 30, kemudian keterangannya adalah 09 ya untuk kodenya, nomor buktinya. Keterangannya adalah pengisian dana cash kecil. Oke, di sini kita mengeluarkan cash in bank yaitu sebesar 6.550.000 rupiah. Di sini cash in bank dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran karena yang kita keluarkan bukan untuk membayar hutang dagang, maka kita masuk ke kolom order. Yang pertama, cash in bank dikeluarkan untuk membiayai adalah untuk advertising expense. Kemudian yang kedua, cash in bank dikeluarkan atau dikeluarkan cash in bank untuk mengisi dana cash kecil untuk membiayai untuk income tax payable. Kemudian yang selanjutnya untuk order general and administration expense. Lalu di sini untuk membayai actual factory overhead expense dan untuk beban listrik, telepon, air ya di situ. Kemudian untuk membiayai office supplies atau perlengkapan di sini. Oke, untuk jumlahnya masing-masing kita ambilkan dari jumlah di sini. Untuk advertising expense itu adalah 700.000. Kemudian untuk order general and administration expense 500.000 dan seterusnya ini. Sehingga total ini sama dengan yang dikeluarkan oleh cash in bank. Oke, untuk kode akun menyesuaikan. Lihat di daftar akun seperti itu. Oke, sekarang kita lihat di daftar akun. Untuk yang pertama adalah kita lihat di sini untuk di daftar akun masing-masing kode akun. Kita lihat. Ya, di sini. Untuk income, ah sorry. Untuk advertising expense. Oke, kode 6 ya. Kita masuk kode 6. Advertising expense itu adalah kodenya 61103. Oke, 61103. Oke, 61103. Kita masukkan sih. 61103. Kemudian untuk income tax payable. Kode 2. Income tax payable di sini kode akunnya adalah ya ini. 21106. 21106. Kemudian untuk order general administration expense. Order general advertising expense. Kita masuk kode ya ini. 62109. Kita masukkan sini. 62. Oke. 62109. 62109. Oke, untuk yang actual factory overhead expense. Oke, ini kodenya adalah 54102. 54102. Lalu untuk electricity expense. Ini kita gunakan kode akun 62102. 62102. Ya, yang terakhir adalah office supply. Itu kode 1 kita cari. Office supply. Ya, ini. 1-1 kita masukkan sini. 1-1. 4-0-3. Ya, itu kode akun untuk masing-masing nama akun di order ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke dokumen transaksi selanjutnya. Itu nomor 46. Kita lihat di sini. Nomor 46. Ya, berarti yang ini. Tadi sudah ini ya. Sekarang kita masuk ke dokumen nomor 46. Berarti yang ini. Oke, nomor 46. Di sini ada bukti memorial. Atau bukti memo di sini untuk dapat menyusun jurnal produk dalam proses akhir periode yang lalu. Untuk membuat bukti memori atau jurnal atas produk dalam proses akhir periode. Di sini kita disuruh melihat kartu harga pokok pesanan TK-023. Oke, untuk kartu harga pokok pesanan itu ada di dokumen nomor 47 di sini. Oke, jadi jurnal nomor 46. Ini datanya kita ambil dari bukti transaksi nomor 47 dari kartu harga pokok pesanan. Oke, di sini nomor pesanan adalah TK-023. Ini sudah sesuai dengan permintaan bukti memo yang nomor 46. Di sini kita lihat bahwa untuk kartu harga pokok pesanan, di sini ada biaya bahan baku. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung, ada biaya overhead pabrik, kemudian total harga produknya di sini. Oke, perhatikan di sini yang perlu kalian ingat untuk adanya bukti memo yang nomor 46. Dan data yang kita ambil dari kartu harga pokok pesanan, maka atas dasar ini kita akan catat ini di jurnal umum. Oke, akan kita catat di jurnal umum. Perhatikan di sini untuk biaya bahan baku yang kita gunakan, biaya tenaga kerja dan BUP. Oke, untuk biaya bahan baku, ini sudah kita catat pada saat adanya permintaan pemakaian bahan baku. Ini sudah kita catat pada dokumen transaksi nomor 19 ini, tanggal 19 ini. Oke, di sini sudah kita catat. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsung, ini pun sudah kita catat pada saat pencatatan untuk biaya tenaga kerja. Atau pembebanan ke biaya gaji dan upah. Ini sudah kita catat di catatan untuk jurnal nomor atau tanggal 22 ini. Tanggal 22. Dan yang 4 juta ini pun sudah kita catat pada saat kita membayar. Ini pembebanan ya di sini untuk tanggal 28 ini sudah kita catat. Sehingga atas dasar kartu harga pokok pesanan ini yang belum kita catat atau yang belum kita bukukan di sini adalah untuk yang BUP ini. Oke, atas dasar ini, data ini, maka untuk yang BUP ini akan kita coba buatkan jurnal di sini. Oke, jadi dari kartu harga pokok pesanan, ini yang belum dicatat adalah BUP-nya ini, belum kita catat. Oke, sekarang BUP ini akan kita alokasikan atau akan kita catat ke dalam barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung. Oke, jurnal untuk mencatatnya di sini, oke kita masukkan dulu tanggalnya, di sini adalah tanggal 31 tadi untuk bukti memo-nya ya. Ini tanggal 31, ya kemudian selanjutnya nomornya di situ adalah 02BM jurnal yang pertama untuk mencatat adanya pengalokasian biaya overhead pabrik itu tadi ke dalam barang dalam proses biaya, sorry, bukan barang dalam proses, pengalokasian BUP ini kita akan catat di barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung pada applied factory overhead cost atau BUP yang dibebankan. Oke, setelah itu, itu jurnal yang pertama. Jurnal yang kedua baru kita akan coba masukkan atas perhitungan harga pokok pesanan ini, ini akan kita catat dalam persediaan barang dalam proses akhir, ya akan kita catat ke dalam persediaan barang dalam proses. Oke, yang pertama di debit adalah kita gunakan persediaan barang dalam proses, kreditnya itu terdiri dari tiga ini, biaya ban baku, barang dalam proses biaya ban baku, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, dan barang dalam proses biaya overhead pabrik. Oke, masing-masing nilainya di sini, untuk good in process raw material expand ini kita ambil dari jumlah yang ini, Rp5.695.000. Kemudian untuk yang barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, kita ambil dari BTKL ini, Rp12.800.000.000. Kemudian untuk good in process factory overhead atau barang dalam proses biaya tenaga kerja tidak langsung atau biaya overhead pabrik, di sini kita ambil dari yang jumlah ini, Rp2.278.000.000. Sehingga total persediaan barang dalam proses di sini adalah Rp20.773.000.000. Oke, baik saya rasa selesai ya untuk khusus entry jurnal dari Tangayakon. Oke, saya rasa cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!